Tapi saya memantau di kabinet ini situasinya masih kondusif dan tetap bekerja walaupun banyak ponjang ganjing, tapi dengan keputusan akhir dari Pak. Kalau kondisi kabinet solid, saya terus berkoordinasi dan kalau kami di P3 begitu kita tidak ditetapkan menjadi paslon, tidak ditetapkan menjadi calon wakil presiden maka keputusan adalah kita semua tetap bekerja dan mendukung paslon nomor 3 Ganjar dan Mahfud, tapi saya memantau di kabinet ini situasinya masih kondusif dan tetap bekerja walaupun banyak ponjang ganjing, tapi dengan keputusan akhir dari Pak Mahfud untuk mundur ini makanya menurut saya akan ada kejelasan. Untuk Bu Deputi juga karena selama ini juga bekerja dan membantu kampanye secara full time apalagi mendampingi Pak Mahfud, makanya mungkin 13 hari terakhir itu keputusan yang diambil perlu kita hormati. Kondisi Bu Risma yang menyatakan tidak nyaman saat berada di kabinet itu rapat-rapat juga tidak nyaman Saya tidak bisa berkomentar untuk Bu Risma, tapi saya rapatnya masih kondusif situasi seperti biasa tentunya ada pembicaraan tentang politik, tapi kita sama-sama sudah punya pilihan dan tugas masing-masing P3 ini pendukung pemerintah Jokowi dua periode dan kita menempatkan Menteri di Kabinet Bapak Presiden di Kabinet 2014-2019 dan dari 2019 sampai 2024 ini. Kita masih melihat bahwa pemerintahan Pak Jokowi memberikan kontribusi terbaik dan itu dari tingkat approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat ini masih sangat tinggi. Dan karena kita berjuang untuk rakyat dan kita memastikan tugas kita selesai sampai bulan Oktober 2024, maka keputusan kami adalah tetap memberikan dukungan dan kontribusi terbaik sampai selesai masa tugas kita itu Oktober 2024. Saya belum mendengar, belum mendengar per hari ini, hanya memang Pak Mahfud. Kalau di level Menteri karena kita sering bertemu, rapat kabinet tidak pernah ada pembicaraan akan ada yang mundur. Masyarakat di bawah ini tidak bisa membedakan, kita lagi kerja atau lagi berkampanye. Karena walaupun kita mencoba dengan segala aturan yang ada, tetap ada kerancuan tersebut. Jadi ini jelas menjadi Pak Mahfud memberikan contoh keteladanan menurut kami. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.